Kapan views sebuah video akan diakui atau tidak oleh YouTube alias apa indikator yang digunakan YouTube bahwa sebuah views itu valid atau tidak, berkualitas atau tidak? Oke. Sejauh saya pelajari dan saya pahami, prinsip dasarnya sederhana. Nah, views atau penayangan video Anda akan dinilai valid oleh YouTube ketika video itu memang ditonton murni oleh manusia atas kemauannya sendiri. Itulah yang dimaksud YouTube dengan penayangan berkualitas. Jadi, bukan sebuah interaksi palsu. Jika Anda belum tahu apa yang dimaksud YouTube dengan interaksi palsu lengkap dengan contohnya, silakan mingga dulu ke sini. Oke, mungkin pertanyaan Anda, seperti apa detail teknisnya? Valid tidak validnya views sebuah video dinilai YouTube dari dua hal. Pertama, dari lama penayangan, seberapa lama sebuah video ditonton. Dan kedua, dari asal traffic, dari mana klik terhadap video itu berasal. Nah, berapa lama durasi minimal sebuah video ditonton, sehingga klik terhadap video itu bisa diakui oleh YouTube. Sejauh pengalaman saya, meskipun penonton hanya membuka sebuah video selama 5 detik, YouTube tetap menghitungnya. Akan tetap menambah angka views video itu. Tapi jika video itu sudah dimonet, penayangan iklan pada video itu tidak diakui. Tapi penghasilan dari YouTube Premium tetap diakui. Oke, sekarang tentang sumber klik terhadap sebuah video. YouTube hanya mengakui views sebuah video ketika views itu berasal dari penonton unik. Contoh, misalnya seseorang sudah menonton video Anda, maka views video itu dicatat 1. Lalu beberapa waktu kemudian, dia menonton lagi video itu. Maka views video itu tidak akan bertambah. Angka viewsnya akan tetap 1. Yang dihitung akan bertambah dari berlaku seperti itu, hanya nilai retesi penonton terhadap video itu. Karena penonton tersebut statusnya tidak unik lagi terhadap video itu. Jika Anda ingin tahu batasan lengkap kapan seorang pengunjung atau penonton itu disebut unik, Anda bisa simak di sini. 2. Misalnya Anda sendiri yang menonton video Anda, maka itu tidak akan menambah angka views video Anda. Pengertian Anda sendiri di mata sistem YouTube adalah ketika klik terhadap sebuah video berasal dari account si pemilik channel. YouTube bisa tahu Anda sebagai pemilik channel ketika Anda menontonnya dengan account channel Anda. Anda menontonnya dalam keadaan login. Lalu, bagaimana dengan account yang berbeda atau tidak login sama sekali? Tentu saja viewsnya akan diakui oleh YouTube. Tapi ingat, itu bisa diakui ketika Anda tidak pernah login dengan account channel Anda di perangkat tersebut. Jika sudah pernah, maka perangkat itu sudah ditandai oleh YouTube. Sudah tercatat di database-nya. Karena ketika Anda login dengan account channel Anda di sebuah perangkat, maka sistem akan langsung menautkan MAC address perangkat itu dengan account Anda. Termasuk juga IP jaringan yang pernah Anda gunakan di perangkat itu. Jadi, YouTube bisa menilai Anda sebagai pemilik channel berdasarkan tiga indikator. Status login, MAC address perangkat, dan IP jaringan yang pernah Anda gunakan. Jika salah satu terdeteksi, maka sistem akan menilai itu adalah Anda sebagai pemilik channel. Tiga, ini yang biasanya sering diakali para YouTuber atau penonton yang ingin membantu views sebuah video. Yaitu, menonton video yang sama dengan browser atau aplikasi yang berbeda dalam satu perangkat dan jaringan. Itu, viewsnya tidak akan diakui oleh YouTube. Rumusnya sama dengan sebelumnya. Penonton yang valid terhadap sebuah video tetap akan dinilai YouTube dari tiga indikator sebelumnya. Account, MAC address perangkat, dan IP jaringan. Jika salah satunya terdeteksi sebagai penonton yang sama, maka viewsnya tidak akan valid di metah YouTube. Empat, views yang berasal dari boot. Boot maksudnya robot atau script. Misalnya, menggunakan aplikasi atau software tertentu. Baik yang digunakan secara pribadi maupun melalui situs pihak ketiga yang menjual views atau metric channel. Lalu, apa risikonya jika Anda melakukan semua itu? Untuk dilaku yang pertama sampai ketiga, relatif tidak berbahaya. Karena sampai batas tertentu, itu masih bisa dimaklumi oleh YouTube. Walaupun viewsnya tidak diakui. Tapi jika sudah sampai pada stadium tertentu, Anda akan dinilai YouTube melakukan spam. Sedangkan yang keempat, itu sudah termasuk pelanggaran berat. Jika terdeteksi oleh sistem, maka video, channel, bahkan account Anda bisa terancam. Jika Anda ingin tahu detail resiko-nya, Anda bisa tonton di sini. Oke.